Intro Halo Sosial Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat pisang madu yang crispy dan enak Nah ada banyak banget olahan dari pisang ya Sosial Lovers Salah satunya adalah pisang goreng madu Nah sekarang Sosial Lovers gak perlu ngantri lagi nih di tempat pisang goreng madu ternama Karena ternyata bikin pisang goreng madu semudah itu loh Sosial Lovers Asalkan ikutin tips dari sajian sedap berikut ini Yuk langsung aja simak Yang pertama pemilihan pisang Untuk membuat pisang goreng madu yang empuk ketika digigit Pastikan Sosial Lovers memilih pisang raja atau pisang kepuk ya sebagai bahan utamanya Karena kedua pisang ini memiliki tekstur yang padat namun tetap lembut ketika digigit Rasanya pun manis jadi sangat cocok untuk Sosial Lovers olah menjadi aneka makanan yang enak Oh iya karena ciri khas pisang madu itu berbentuk lingkaran Maka jangan lupa untuk memotong pisang menjadi bentuk kecil-kecil ya Yang kedua gunakan 3 campuran tepung Meskipun madu menjadi hal yang paling penting dalam membuat pisang goreng ini Tapi campuran tepung yang akan Sosial Lovers gunakan juga gak kalah penting loh Sosial Lovers bisa menggunakan 3 jenis tepung secara bersamaan ya untuk membuat kulitnya Tepung tersebut terdiri dari tepung terigu protein sedang, tepung beras, dan tepung maizena Tapi ingat gunakan semua tepung tersebut sesuai takaran resep ya Karena kalau tidak pisang goreng madu Sosial Lovers pun justru akan keras Yang ketiga gunakan madu sesuai takaran resep Meski namanya pisang goreng madu, namun penggunaan madu di dalam adonan pelapis pisang ini tidak boleh berlebihan ya Sosial Lovers Tetap ikuti petunjuk sesuai resep supaya pisang goreng madu buatanmu nanti tidak cepat gosong dan rasanya pun tetap manis bukan pahit Jika dirasa kurang manis, Sosial Lovers bisa mensiasatinya dengan menuang madu di atas pisang goreng yang sudah jadi Yang keempat, goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Tidak asal menggoreng untuk menghasilkan tekstur crispy pada pisang goreng madu buatanmu Sebaiknya Sosial Lovers menggorengnya di atas minyak yang sudah dipanaskan ya Hal ini juga berfungsi membuat pisang goreng madu tidak banyak meresap minyak yang bisa membuat melempom saat sudah dingin nanti Gunakan bantuan cetakan berbentuk lingkaran untuk membuat tampilannya lebih cantik Jika tidak ada, Sosial Lovers bisa menggunakan aluminium folip berbentuk cup yang dipotong area bawahnya ya Yang kelima, goreng 2-3 kali Sebenarnya ini opsional saja ya Sosial Lovers Tapi Sosial Lovers bisa menggoreng pisang madu kembali untuk mengeluarkan karamel di dalamnya Tetap berhati-hati saat menggorengnya karena di tahap ini bisa saja pisang goreng madu buatan Sosial Lovers gosong Tapi tidak perlu khawatir asalkan menggunakan api kecil cenderung sedang dan memperhatikan waktu penggorengannya Maka tekstur karamel pisang pun akan terlihat tanpa membuatnya gosong Nah itu tadi bagaimana tips membuat pisang goreng madu yang crispy dan juga enak Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya Kalau sudah berhasil jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar Nah Sosial Lovers jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye bye